izin Pak Andi saya buka dan Bapak Ibu yang lain Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihin astainu ala umurid dunia wa din assolatu assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala aliyah sahbiyah jema'in yang saya hormati Bapak Randi Pratama MPD selaku narasumber kita pada malam hari ini dan Bapak Ibu para peserta kelas eksklusif bimbingan publikasi jurnal ilmiah yang saya hormati Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang pertama pada kelas bimbingan publikasi yang mana kita rencanakan pertemuan Zoom meeting kita atau pertemuan melalui Zoom meeting kita rencanakan sesuai dengan jadwal tiga kali di minggu pertama kemudian minggu kedua dan minggu ketiga sesuai dengan jadwal yang sudah ada di poster kemudian kita akan bimbingan secara sistematis sistematis dan continue sampai dengan artikel ataupun tulisan Bapak Ibu berhasil untuk dipublikasi artinya kelas ini Bapak Ibu kita akan mulai dari awal sampai dengan artikel Bapak Ibu betul-betul berhasil dipublikasi di jurnal tujuan yang sudah kita tentukan bersama-sama ada pun Bapak Ibu yang mungkin ada yang dari guru kemudian dosen, widiai suara kita sepakat bahwa di kelas ini kita mulai dari nol mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menguasai metodologi penelitian ada yang sudah pernah ataupun sering menulis artikel kita sepakat Bapak Ibu ya kita sepakat mulai dari nol seperti slogannya Pertamina jadi kita mulai dari bagaimana melihat ide penelitian terlebih dahulu kemudian merancang sebuah judul kemudian kita akan melihat sistematika bagaimana artikel ilmiah itu bisa layak untuk dipublikasi pada sebuah jurnal sampai dengan nanti Bapak Ibu kita akan publikasi pada jurnal yang sudah ditentukan untuk ngolong ini kita buka acara kita bersama-sama agar lebih berkah dan bermanfaat kita buka sama-sama dengan melapaskan Bismillahirrahmanirrahim semoga apa yang menjadi hitiar apa yang menjadi niat Bapak Ibu di kelas ini tercapai dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua untuk materi kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana mendapatkan ide sebuah tulisan sebuah artikel ilmiah jadi pasti dimulai dari ide terlebih dahulu kemudian akan dituangkan menjadi sebuah judul lalu akan berlanjut ke tahap berikutnya oke tidak perlu berlama-lama lagi untuk pada malam hari ini saya persilahkan kepada Pak Randi untuk menyampaikan materi terkait dengan ide penelitian kepada Pak Randi Pratama MPD waktu tempat saya persilahkan oke baik terima kasih Pak Suardi ini saya dan Pak Suardi ini bersebelahan tetapi sesungguhnya beda tempat ini Bapak Ibu saya di Jawa Timur, Pak Suardi ini di Bali zoom sudah canggih jadi terlihat bersebelahan padahal beda lokasi saya kembalikan posisi awal saja oke baik Bapak Ibu saya buka Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam Bapak Ibu semua salam sejahtera untuk kita semua semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada nah di malam hari ini kita akan bahas dimulai dari yang awal jadi bagaimana untuk materi saya yaitu bagaimana menemukan ide penelitian kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Dr. Suardi membahas tentang sistematika awal khususnya mengenai latar belakang sehingga harapan harapan kami satu minggu ke depan Bapak Ibu sudah bisa menulis judul dan juga latar belakang jadi awalnya itu dulu harapan kami oke di kelas kami ini nanti Bapak Ibu kita bimbing secara personal artinya setelah Bapak Ibu sudah memahami bagaimana cara menulis latar belakang menemukan ide kemudian menulis latar belakang Bapak Ibu bisa menulis dan bisa mengirimkannya ke kami nanti kami akan mereview setiap orang dan Bapak Ibu memperbaiki terus begitu terus sampai halnya sampai terpublis atau terpublikasi di jurnal tujuan yaitu di jurnal kami journaldmpati.com nanti bisa dicek di halamannya langsung oke baik gak perlu berlama-lama lagi akan saya sampaikan materi bagaimana Bapak Ibu semua dalam mencari atau menemukan suatu ide penelitian oke sebelumnya saya salam kenal nama saya Radhi Pratama Bapak Ibu bisa manggilnya Pak Randi mungkin yang sudah sering ikut kegiatan guru nevatif mungkin sudah bosan mungkin ya ketemu wajahnya saya berkali-kali kalau gak moderator ya apa narasumber gitu sering gitu ya nah disini saya dosen di Universitas Jember di Jawa Timur tepatnya kemudian saya juga merupakan reviewer jurnal-jurnal nasional dan juga di UNEDS atau Universitas Jember saya merupakan Kepala Divisi Pendidikan dari UPTTK UNEDS oke yang pertama tips yang pertama dari saya untuk menemukan ide penelitian yang pertama adalah membaca referensi dari perpustakaan ini adalah ide dasar ide awal dari penelitian karena disini ada Bapak Takuna yang mengatakan dengarkanlah sebelum berbicara membacalah sebelum menulis maka memang sangat-sangat disarankan sebelum Bapak Ibu menulis memang banyak membaca dulu gitu kalau kita ingin menulis banyak ide di pikiran kita tetapi kita jarang membaca idenya nanti tidak terarah nah disini saya berikan langkah pertama yaitu membaca referensi dari perpustakaan nah perpustakaan ini memang bisa dikatakan semakin lama mungkin semakin sepi bukan hanya tentang pandemi karena nanti sudah mulai banyak library digital library atau perpustakaan digital itu sama saja yaitu pengembangan dari perpustakaan tetapi terkadang kalau kita lihat laptop atau lihat layar terlalu lama biasanya pusing lebih suka yang sifatnya cetak nah ini perpustakaan jadi salah satu alternatif dari Bapak Ibu untuk mencari referensi nah mungkin ada yang lokasi lokasi tempat tinggalnya dekat perpustakaan mungkin ya nah itu bisa mungkin beberapa kali lah dikunjungi mungkin dari sana Bapak Ibu bisa melihat-lihat dulu paling tidak yang pertama bisa dilihat adalah teori-teori teori-teori penelitian kalau dirasa teori penelitian itu terlalu rumit misalkan bingung maka yang paling mudah adalah Bapak Ibu cari langsung pada penelitian hasil jadi misalkan ada skripsi atau tesis atau mungkin kumpulan artikel penelitian itu bisa langsung Bapak Ibu baca pada perpustakaan ini adalah saran yang pertama saran berikutnya adalah membaca referensi dari internet nah ini semakin lama karena perkembangan teknologi semakin canggih perpustakaan sudah semakin ditinggalkan ya meskipun ada kalanya kita mencari di internet itu tidak ketemu di perpustakaan ada jadi tidak bisa sepenuhnya ditinggalkan jika memungkinkan Bapak Ibu menuju perpustakaan silahkan kami sarankan tapi kalau memang tidak memungkinkan apalagi kondisi pandemi maka memang membaca referensi dari internet bisa dikatakan alternatif yang paling mungkin untuk mencari ide penelitian nah disini saya sampaikan untuk mendapatkan referensi yang valid untuk karya ilmiah Bapak Ibu dapat memanfaatkan fitur dari Google yaitu Google Scholar Google Scholar atau Google Cendekiah nanti akan saya praktekan bagaimana cara mencari referensi atau ide penelitian dari Google Scholar nanti di akhir akan saya praktekan kemudian bisa juga dari Google Book dari namanya sudah jelas Google Book yaitu isinya kumpulan dari buku-buku sesuai dengan keyword yang kita masukkan atau kata kunci yang kita inputkan cuma kekurangan dari Google Book disini nanti akan saya praktekan buku-buku yang ditampilkan belumlah lengkap kemudian andai kata kita ketemu buku tujuan buku yang sesuai dengan harapan kita biasanya yang ter-upload tidaklah penuh seluruh halaman yang ter-upload yang ter-upload biasanya hanya sampel beberapa halaman karena memang sisanya dijual nah ini kekurangan dan kelebihan menggunakan referensi dari internet nah kemudian sebenarnya bisa juga Bapak-Ibu memanfaatkan website atau blog tetapi lebih pada untuk inspirasi saja lebih untuk inspirasi bisa dari WordPress Blogspot Wikipedia dan yang lain tetapi jangan digunakan untuk referensi kari ilmiah nanti nah ini kalau untuk hanya untuk bacaan untuk pengetahuan mungkin tidak masalah nanti kita praktekan secara langsung menggunakan Google Scholar atau Google Book setelah mungkin sudah dari perpustakaan sudah membaca kemudian sudah membaca dari internet juga maka saran berikutnya untuk mencari ide penelitian yaitu adalah menemukan masalah penelitian di sekitar kita nah ini sangat penting karena seringkali Bapak-Ibu mungkin idenya ide yang besar ide yang besar punya setelah membaca dari internet wah ini bagus penelitian ini bagus ternyata masalah itu sulit kita temukan di sekitar kita nah ini kita harus sesuaikan agar apa agar lebih mudah memang tidak masalah sesuatu masalah yang mungkin besar yang jangkauannya lebih luas misalkan tetapi kita utamakan dulu yang di sekitar kita maka selain mudah dalam mencari inspirasi di sekitar kita dalam proses penelitian juga nanti akan lebih mudah nah untuk Bapak-Ibu di sini saya lihat sebagian besar sekitar 90% adalah seorang guru karena memang kegiatan kami adalah guru inovatif Indonesia maka apa yang di sekitar kita ketika menjadi seorang guru permasalahannya ya jelas kalau seorang guru yang utama adalah pembelajaran di kelas nah di pembelajaran di kelas banyak yang dapat kita cari permasalahannya umumnya dari permasalahan di kelas kita dapat meneliti yang paling dasar adalah penelitian tidak akan kelas nah ini jadi salah satu saran yang paling utama untuk guru bukan hanya saran dari saya tetapi dari bahkan di buku pedoman kenaikan pangkat juga disarankan bahwasannya penelitian untuk guru diutamakan penelitian tidak akan kelas dulu yang utama setelah itu bolehlah penelitian yang lain nah itu disarankan yang pertama penelitian tidak akan kelas untuk kepala sekolah juga bisa penelitian tidak akan sekolah nah karena apa karena penelitian tidak akan sifatnya kita ingin memperbaiki kualitas pembelajaran di sekitar kita guru prakteknya adalah memperbaiki pembelajaran di kelas gitu ya dan kalau kepala sekolah memperbaiki misalkan manajemen di sekolah tersebut nah itu dari permasalahan di sekitar kita nah apakah ada apakah boleh juga di ketika kita publikasi bukan PTK atau penelitian tidak akan kelas ya sangat boleh sekali gitu Bapak Ibu bisa gunakan metode yang lain misalkan studi kasus boleh jadi meneliti sebagian sebagian anak atau mungkin sekelompok tertentu yang akan kita dalami secara mendalam gitu boleh studi kasus boleh juga menelitian eksperimental gitu ya dengan adanya kelas kontrol kelas eksperimen dan yang lain nah ide-ide seperti itu itu perlu adanya referensi yang Bapak Ibu harus baca dulu gitu ya jadi kalau memang dari awal sudah paham jenis-jenis melitian biasanya lebih mudah tapi kalau belum paham maka saya sarankan memang harus membaca amati dulu yang pertama kan ada istilahnya ATM amati tiru modifikasi tetapi tiru yang dimaksud bukan nanti menjiplak tapi tirulah konsep tirulah konsepnya tirulah langkah-langkahnya tetapi bukan ditiru secara sebagian besar isi bukan dan kita modifikasi yaitu menyesuaikan alur-alur langkah yang ada di penelitian sebelumnya dan kita modifikasi sesuai dengan subjek kita itu yang dimaksud dengan amati tiru modifikasi pada penelitian oke kita lanjutkan setelah memahami masalah penelitian di sekitar kita nanti kita mungkin lebih banyak diskusinya ya Bapak Ibu yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus sering sering-sering sering-sering atau berbagi diskusi dengan orang-orang yang berpengalaman berpengalaman dalam hal ini adalah berpengalaman dalam bidang penelitian ya bisa dosen bisa peneliti bisa praktisi pendidikan atau boleh juga ketika Bapak Ibu seorang guru boleh juga tanya dengan guru yang lain yang sudah berpengalaman nah ini harus sering-sering diskusi nah apabila nanti Bapak Ibu kesulitan boleh Jabri saya boleh atau mungkin Jabri Pak Pak Dr. Suwari juga boleh untuk bertanya teknis boleh apabila bingung seperti apa sih ini boleh nanti kita akan diskusi boleh di grup boleh secara Jabri boleh nah kemudian nah ini yang saya maksud tadi adalah pastikan setelah Bapak Ibu membaca referensi referensi yang sekiranya cocok oh saya cocok dengan referensi ini referensi penelitian yang menarik ini untuk saya ikuti maka pastikan sudah paham dengan prosedurnya atau metode penelitian yang akan kita lakukan karena jangan sampai kita tertarik dengan suatu penelitian misalkan habis download setelah download Bapak Ibu baca tertarik tetapi Bapak Ibu nanti melaksanakan seperti itu tidak bisa jadi mendownloadnya jangan hanya satu jadi ketika Bapak Ibu mencari jenis penelitian diusahakan beberapa jenis penelitian dibaca dulu yang sejenis yang akan kita ikuti misalkan ingin membuat penelitian studi kasus maka cari dulu Bapak Ibu jenis-jenis penelitian studi kasus di internet jenisnya ini atau file ini beberapa file kita baca intinya maksudnya ini langkah-langkah yang harus saya lakukan maka bisa saya ikuti untuk siswa saya misalkan mau meliti siswa saya atau misalkan ingin meliti penelitian tidak akan kelas atau mungkin mau membuat suatu best practice boleh jadi silakan Bapak Ibu pahami dulu dengan prosedur atau metode penelitian yang akan kita lakukan nah metode penelitian sendiri sangat banyak sekali tidak kita rinci tidak kita rinci Bapak Ibu tinggal membaca setelah membaca kalau belum paham boleh ditanyakan ke kami karena kita tidak mungkin bahas satu persatu mungkin itu yang paling mudah disini adalah ketika Bapak Ibu sudah memiliki laporan laporan penelitian dalam hal apapun itu misalkan yang Bapak Ibu guru biasanya punya laporan penelitian tindakan kelas maka kami sarankan jika Bapak Ibu belum mempublikasikan laporan tersebut menjadi sebuah artikel ilmiah maka laporan itu nanti bisa Bapak Ibu rangkum bisa Bapak Ibu rangkum menyesuaikan template dari jurnal tujuan yaitu jurnal kami nanti itu akan jauh lebih mudah daripada Bapak Ibu memulai dari awal tetapi Bapak Ibu ketika belum memiliki laporan dia memang harus meneliti dari awal jadi dua hal itu yang menjadi bekal Bapak Ibu selanjutnya oke baik kita lanjutkan dulu nanti kita diskusinya di akhir setelah penyajian saya dan Pak Suardi nah selanjutnya adalah nah sesungguhnya dasarnya itu dulu dasar dari menemukan ide gampangnya itu dulu nanti kita akan terus membahas dan dari masalah-masalah apa yang di sekitar Bapak Ibu baik guru kemudian kepala sekolah atau wijai suara bisa disampaikan mungkin kami juga bisa memberikan ide-ide tambahan nah ide penelitian ini di era di masa pandemi ini sebagian besar bisa dilakukan secara online jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkadang ada yang bertanya juga Pak penelitian apakah harus luring apakah harus luring sedangkan di sekolah saya atau di kelas saya masih dari kita lakukan secara online ya meskipun apa istilahnya tingkat kevalitannya lebih valid secara offline karena kita dapat bertemu subjek penelitian secara langsung tetapi tidak dapat dibungkiri bahwasannya itu adalah alternatif utama ketika di masa pandemi ini misalkan Bapak Ibu mau meneliti penelitian tidak akan kelas maka Bapak Ibu bisa lakukan secara online mengajarnya misalkan lewat Zoom atau Google Meet atau bisa juga dengan LMS Learning Management System seperti hanya Google Classroom Moodle misalkan dan yang lain-lainnya atau bisa juga dengan media-media tambahan dengan kuisis kahudan dan yang lain itu bisa Bapak Ibu manfaatkan di masa pandemi ini untuk penelitian jadi termasuk instrumen-instrumennya apabila Bapak Ibu ingin meliti di masa pandemi maka semua instrumen juga harus menyesuaikan misalkan ketika apa namanya soal-soal yang diberikan juga kita berikan online atau mungkin ketika ingin kita ingin memberikan LKS Bapak Ibu bisa sampaikan LKS tersebut atau lembar kerja siswa tersebut dengan online misalkan dengan bantuan apa namanya live worksheet gitu ya boleh yang sudah pernah kita pelajari beberapa bulan lalu di kelas-kelas virtual sebelumnya boleh silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan itu untuk penelitian Bapak Ibu di masa pandemi ini 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 tips ya tips dari saya agar cepat selesai karena memang targetnya adalah harapan kami satu bulan Bapak Ibu bisa selesai selesai menulis dan terpublikasi gitu ya harapan itu tetapi jika tidak mungkin kan ya boleh tetap Bapak Ibu silakan lanjutkan dan tetap diskusi dengan kami yang pertama adalah bulatkan niat dulu ya menulis itu istilahnya sesuatu yang mudah tapi kalau kita tidak niat tidak niat secara bulat maka jangankan nulis satu halaman satu paragraf aja ngetik males jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk bersama di sini mari kita bulatkan niat kemudian kita tentukan deadline ya deadline sesungguhnya kami sudah memberikan deadline setiap minggu tetapi kalau Bapak Ibu molor nah itu memang kembali lagi ke Bapak Ibu tetapi sesungguhnya deadline yang utama bukan kepada kami tetapi kepada diri sendiri Bapak Ibu bisa deadline diri sendiri gampangnya misalkan gini dalam dua hari saya nulis saya harus nulis satu halaman nah berarti satu hari setengah halaman satu hari setengah halaman dua hari satu halaman maka kalau satu artikel umumnya artikel itu plus minus 10 halaman Bapak Ibu tidak lebih biasanya ya 10 maksimal 15 maksimal umumnya sekitar 8, 9, 10, 11, 12 biasanya sekitar itu misalkan yang rata-rata 10 maka ketika Bapak Ibu satu hari nulis setengah halaman maka 20 hari akan selesai 20 hari akan selesai 10 halaman kalau ingin lebih cepat maka Bapak Ibu tingkatkan deadline-nya satu hari satu halaman pasti 10 hari 10 halaman nah itu deadline kepada siapa kepada Bapak Ibu pribadi agar cepat selesai kemudian yang terakhir adalah mulailah menulis kita sudah niatnya bulat kita sudah tentukan deadline tapi gak mulai menulis dari sekarang jadi dari hari ini silakan bisa mungkin mulai besok pagi setelah bacara friends silakan bisa mulai menulis nah itu dari saya materinya akan saya contohkan dulu jadi bagaimana cara mencari inspirasi lewat internet nah Bapak Ibu bisa sebentar saya tutup nah Bapak Ibu bisa buka Google 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 Chrome Mozilla Mozilla yang penting di Google kalau Bapak Ibu misalkan tertarik tertarik dengan suatu metode suatu metode misalkan tertarik dengan pembelajaran berbasis masalah Bapak Ibu tulis di Google pembelajaran berbasis masalah Bapak Ibu enter tulis di Google maka munculnya adalah sangat bervariasi mulai dari Wikipedia kemudian bisa jurnal bisa website gitu ya maka kalau untuk inspirasi tidak masalah Bapak Ibu bisa langsung seperti itu langsung baca-baca aja dari internet tapi akan mengarah pada lebih banyak kepengertian lebih banyak kepengertian definisi mungkin contoh gitu ya kalau langsung di Google tetapi kalau ingin Bapak Ibu langsung fokus pada penelitian ilmiah atau mungkin teori-teori ilmiah maka Bapak Ibu harus buka dulu namanya Google Scholar seperti yang saya sampaikan tadi Google Scholar enter Google Scholar kemudian klik yang paling atas ini Google Scholar maka nanti akan muncul halaman seperti ini atau kalau biasanya sering lupa biasanya sering lupa maka bisa juga dengan pakai kata kunci Google Cendekia nah pakai istilah Cendekia juga boleh nanti munculnya seperti ini Google Scholar boleh Google Scholar boleh kalau sering lupa pakai Cendekia aja ya bahasa Indonesia Google Cendekia nah disini ya disini Bapak Ibu tulis lagi yang tadi pembelajaran berbasis masalah nah munculnya berbeda dengan yang tadi kalau Bapak Ibu yang tadi munculnya bervariasi mulai dari website blog dan yang lainnya maka disini munculnya lebih banyak jurnal-jurnal ilmiah yang bisa Bapak Ibu download nah misalkan nemu ini cocok yang ini pengaruh pembelajaran atau ini mengembangkan mengembangkan kemampuan penalaran dan koneksi matematik siswa melalui belajaran berbasis masalah ini cocok dengan saya misalkan Bapak Ibu klik di PDF kanan di klik nanti akan terbuka PDF-nya nanti bisa Bapak Ibu download ini agak lama lemot itunya websitenya buka yang lain nah ada yang langsung terbuka nah ini ini contohnya nah akan terbuka seperti ini ada suatu jurnal judulnya model belajaran berbasis masalah untuk meningkatan nah ini nanti referensi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk inspirasi bisa juga Bapak Ibu ambil referensi ini untuk tambahan tambahan pustaka di artikel Bapak Ibu bisa seperti itu nah itu adalah contoh mencari inspirasi dari internet melalui google cendekia nanti silahkan Bapak Ibu pikirkan apa ya pembelajaran yang cocok pembelajaran yang cocok misalkan yang paling mudah yang paling sering adalah kooperatif learning kooperatif learning atau pembelajaran kooperatif atau langsung pelajaran kooperatif tipe STAD disini sudah banyak sekali bisa ratusan lebih bahkan ribuan bisa di download pdf-pdf bisa Bapak Ibu baca itu dengan google cendekia selanjutnya bisa juga Bapak Ibu buka lagi google bisa juga melalui google book google book kemudian Bapak Ibu buka ini books.google.com nah masuk alaman google book seperti ini maka Bapak Ibu bisa tulis pembelajaran berbasis masalah nah nanti akan banyak buku-buku yang sesuai nanti pilih yang sesuai pilih yang sesuai misalkan oh ketemu ini problem based learning berpikir kritis dibuka ini karya Lilis Lilis Maya sambil dibaca yang lain oh ini agak sebentar ya mau macet internetnya sebentar cari yang lain macet internetnya misalkan yang ini sambil menunggu internetnya saya reload lagi bisa oke lah ya begitu Bapak Ibu internetnya sedikit bermasalah oke saya ngembang next nah sepertinya dari Google nya masih gangguan disini kalau internetnya oke 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 ya gitu Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu klik buku ini nanti akan terbuka nanti akan terbuka isinya meskipun isinya tidak bisa Bapak Ibu baca semua karena ada beberapa yang sifatnya sampel ada beberapa yang disembunyikan dimana yang disembunyikan bisa kita tahu isinya ya harus beli bukunya paling tidak dengan adanya sampel itu ketika Bapak Ibu kebetulan inspirasinya ketemu dari tulisan yang disampel itu kan lumayan Bapak Ibu tidak perlu membeli bukunya gitu jadi itu sedikit tips paling tidak mengurangi beli buku gitu dan bisa mencari banyak inspirasi lewat internet nah mungkin itu dari saya nanti selebihnya kita banyak diskusi kita banyak diskusinya mengenai mencari penelitian awal atau menemukan ide di penelitian awal selanjutnya saya kembalikan ke Pak Suhardi untuk membahas materi berikutnya silahkan baik terima kasih Pak Randi terkait dengan materi mencari ide ataupun menemukan masalah penelitian yang Bapak Ibu bisa tulis dan bahas di artikel penelitian Bapak Ibu nah tentu Bapak Ibu yang menjadi masalah tidak tidak hanya masalah yang negatif tetapi Bapak Ibu bisa mencari sebuah masalah yang positif yang tentu Bapak Ibu bisa bahas di artikelnya bisa bisa seperti mungkin Bapak Ibu sudah banyak berpengalaman tidak hanya menjadi guru ada yang Bapak Ibu dosen ataupun mudai suara tentu dari pengalaman pengalaman Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu apakah itu masalahnya negatif ataupun positif di kelas misalkan mungkin ada masalah hasil belajar yang kurang motivasi belajar peserta lidik yang kurang nah itu bisa Bapak Ibu kembangkan menjadi ide penelitian nah kemudian mungkin pada pengalaman Bapak Ibu selama ini ada melihat sebuah sistem pendidikan yang bagus ataupun budaya belajar yang bagus nah itu bisa Bapak Ibu Ibu tulis dan itu akan menjadi hal positif yang bisa Bapak Ibu tularkan melalui sebuah tulisan baik itu untuk ide penelitian dan kita akan lebih banyak diskusi nanti selanjutnya yang kedua materi kita pada malam hari terkait dengan sistematika mungkin saya bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu pernah mungkin ada yang sudah pernah ada yang belum pernah melihat artikel ilmiah pada jurnal apakah jurnal nasional ataupun jurnal internasional bisa dijawab di kolom chatting apakah pernah melihat sistematika atau struktur bisa dijawab di chatting Bapak Ibu pernah ada Bu Nurul belum ada yang pernah pernah oke tentu Bapak Ibu ada yang mungkin pernah dan belum tetapi kita sepakat ya kita mulai dari nol kita melihat dalam sebuah karya tulis apakah itu berbentuk artikel buku ataupun karya tulis yang lain semua memiliki sistematika semua memiliki sistematika aturan kalau secara sederhananya aturan penulisan nah itulah akan kita coba bahas yang kedua nah Bapak Ibu tadi sudah coba mendapatkan ide nah kemudian kita akan melihat di sistematika penulisan artikel ilmiah izin share screen Bapak Ibu ya Pak Randi screen saya sudah terlihat ya sudah baik sebelumnya kita perkenalan dulu ya mungkin Anda yang sudah pernah ataupun kenal sama saya dan pada malam hari ini kita bertemu dan saya salah satu pemimpin ataupun reviewer nanti pada artikel Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis salam kenal Bapak Ibu sebelumnya saya Suhardi Bapak Ibu kita bisa lebih akrab dengan panggilan Pak Suhardi bisa dan sehari-hari saya dosen di Lombok di Universitas Pendidikan Mandalika namanya kemudian saya juga sama dengan Pak Randi editor dan reviewer jurnal juga dan rencana kita kita akan publikasi nanti pada jurnal yang kami kelola jadi jurnalnya sudah kami persiapkan tinggal kita bagaimana kita bisa menyelesaikan artikel Bapak Ibu kemudian kita publikasi ya nomor HP saya ini Bapak Ibu dan silahkan kapan saja Bapak Ibu bisa kita diskusi kita bersyukur pikiran ataupun sharing terkait dengan artikel ilmiah dan Bapak Ibu kita akan bisa publikasi pada jurnal ya kita tadi Bapak Ibu sudah pernah ada yang belum nah sesungguhnya Bapak Ibu dalam sebuah karya sebenarnya tidak tidak sulit karena contohnya sudah ada internet apa yang tidak ada sekarang internet Bapak Ibu mau mencari apa saja yang Bapak inginkan ada contohnya ada kemudian sistematika penulisan buku-buku sudah banyak membahas terkait dengan sistematika penulisan nah yang sulit sebenarnya adalah kita mulai oke saya sepakat ataupun saya berpendapat bahwa yang sulit adalah mulai nah jadi Bapak Ibu saya apresiasi sekali Bapak Ibu ada di kelas ini jadi Bapak Ibu sudah niat untuk mulai kita menulis mulai kita membuat sebuah karya khususnya pada karya tulis ilmiah yang niatnya nanti kita akan publikasi pada jurnal ilmiah oke kita lanjut nah bagi Bapak Ibu yang pernah melihat ataupun yang mungkin pernah menulis terkait dengan bagaimana sebuah karya tulis ilmiah kemudian ada terkait dengan laporan ada juga istilah-istilah dalam sebuah karya tulis itu terkait dengan jurnal ada artikel ada laporan kemudian ada sampai di titik dalamnya juga ada istilah-istilah tersebut ada istilah citasi ada parafrase ada plagiasi ada kutipan dan berbagai macam istilah dalam sebuah artikel ilmiah saya coba sedikit mengulas ini karena mungkin banyak dari kita yang masih suka kebalik terkait dengan istilah tersebut ada istilah laporan laporan penelitian ini mungkin Bapak Ibu pernah menulis deskripsi tesis ataupun laporan PTK ada laporan best practice ataupun disertasi itu adalah laporan penelitian yang biasanya berbab-bab ada bab 1 sampai dengan bab 5 bab 6 juga sampai dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran itu adalah laporan Bapak Ibu jadi bedakan antara laporan dan artikel ilmiah artikel ilmiah inilah yang akan kita buat yang pada kelas ini kita akan buat artikel ilmiah dan kita akan publikasi pada jurnal ilmiah artikel ilmiah ini adalah tulisannya kemudian jurnal ilmiah adalah medianya media untuk kita publikasi jurnal ilmiah ada yang dari tingkat nasional sampai dengan internasional kemudian ada istilah citasi citasi akan kita bahas pada minggu kedua terkait dengan kutipan bagaimana cara mengutip kemudian cara memparaprase para prase ini adalah bagaimana kita bisa mengolah kata ataupun kalimat sehingga kalimat-kalimat tersebut layak untuk ditulis dan dipublikasikan jadi ketika kita menulis itu ada beberapa teknik-teknik yang memang harus dilihat ini ada beberapa sedikit saya ulas hanya pengetahuan awal kita sebagai para pendidik dan para penulis supaya tidak tertukar lagi seperti itu yang kita akan fokus adalah artikel ilmiah semua dalam posisi karya tulis itu memiliki sistematika tertentu laporan juga memiliki sistematika ataupun cara artikel ilmiah pun ada caranya atau sistematikanya apalagi ketika jurnal ilmiah itu akan dipublikasi tentu aturan-aturan atau sistematika itu harus sesuai sama ketika Bapak Ibu dulu menulis skripsi tentu aturan atau sistematikanya mengikuti dari penulisan pada instansi ataupun kampus Bapak Ibu sendiri kalau Bapak Ibu keluar dari aturan itu tentu tidak akan diterima apalagi Bapak Ibu bisa sampai ujian skripsi kalau sistematikanya tidak sesuai ataupun sistematikanya tidak tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kampus ataupun nanti kalau untuk artikel ilmiah terkait dengan sistematika jurnal jurnal itu sendiri juga memiliki sistematika ataupun aturan yang mengikat dan baku dan tidak bisa Bapak Ibu pertentangkan lagi jadi ibaratnya kalau kita ingin publikasi artikel ilmiah kita harus ikuti aturan sistematika kemudian bagaimana teknik penulisan sampai terkecilnya sehingga artikel yang kita tulis itu dapat diterima pada jurnal ilmiah baik kalau kita sedikit bandingkan mungkin Bapak Ibu dulu pernah menulis skripsi kalau artikel ini perbedaannya Bapak Ibu kalau di laporan kan ada bab 1 sampai dengan bab 5 kalau di artikel ibaratnya adalah ringkasan ringkasan dari laporan bisa ataupun Bapak Ibu menulis artikelnya langsung juga bisa jadi sistematika penulisan pada ataupun yang sering Bapak Ibu lihat pada artikel ilmiah apakah itu artikel dalam lingkup nasional ataupun internasional 95% hampir sama dalam sistematika ataupun komponen isinya kalau di laporan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dulu pernah menulis skripsi ada judul pasti sama di artikel ilmiah juga ada judul misalkan judulnya pengaruh ataupun kita lihat budaya belajar pada sekolah sekolah favorit misalkan atau sekolah unggulan tentu itu adalah buah judul judul penelitian nanti ada berbagai contoh-contoh judul kemudian ada bagian pendahuluan kalau di laporan Bapak Ibu dulu ada bab satu bab satu itu ada pendahuluan kalau di artikel cukup pendahuluan saja pendahuluan saya tidak ada lagi turunannya atau subbabnya jadi pendahuluan itu nanti akan kita bahas pada malam hari ini yang targetnya kita memiliki target Bapak Ibu target kita pada minggu ini kita sudah bisa menulis judul dan latar belakang atau pendahuluan pada artikel kita lalu pada bab dua kajian pustaka ini tidak kebanyakan Bapak Ibu kebanyakan dalam artikel ilmiah tidak menulis kajian pustaka kajian pustaka itu ditulis ataupun digunakan untuk memperkuat pada bagian latar belakang dan pada bagian pembahasan nanti kemudian lanjut ke metode metode penelitian kalau di laporan itu ada bab tiga biasanya kan bab tiga metode penelitian nah lalu di artikel artikel itu cukup metode penelitian saja tidak menggunakan subbab lagi jadi sangat ringkas sangat simple dan sangat mudah kalau kita memang tahu sistematikanya oke nah lalu di bab empat ada hasil dan pembahasan nah hasil dan pembahasan biasanya kalau di laporan ataupun di PTK laporan PTK itu ada deskripsi kondisi awal siklus satu siklus dua nah kalau di artikel hanya menulis hasil dan pembahasan kemudian Bapak Ibu jabarkan di satu bagian ini itu sudah selesai nah lalu lanjut ke bab lima penutup nah kalau di artikel penelitian Bapak Ibu cukup Bapak Ibu tuliskan dengan kata kesimpulan nah itu yang menjadi menjadi perbedaan Bapak Ibu untuk sebuah tulisan pada artikel ilmiah dan laporan jadi jangan terbalik ataupun salah lagi jadi saran saya ketika Bapak Ibu ingin menulis sebuah artikel jadi artikel ini sangat ringkas sekali Bapak Ibu hanya paling banyak yang saya lihat dalam sebuah artikel yang pernah dipublikasikan di jurnal itu paling banyak 15 halaman ya kalaupun ada yang lebih itu sangat sedikit sekali bahkan lebih banyak yang di bawah dari 15 halaman ada yang 10 halaman ada yang 5 halaman itu cukup yang penting komponen dari judul kemudian abstrak pendahuluan kemudian metode hasil dan pembahasan sampai dengan daftar pustaka ada kalau di laporan penelitian ada daftar pustaka sama dalam artikel ilmiah juga ada daftar pustaka juga tetapi ingat ada beberapa kunci dalam daftar pustaka ini akan kita bahas secara secara sistematis untuk malam ini kita fokus pada latar belakang dan sistematika pada artikel ilmiah jadi dalam artikel ilmiah itu cukup cukup ada 6 bagian ini saja tadi ada judul sudah kemudian ada pendahuluan ada metode ada hasil penelitian dan pembahasan dan kesimpulan jadi tidak 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 perlu panjang lebar Bapak Ibu kita lanjut ke yang lebih rinci lagi ini ya dalam artikel Bapak Ibu nanti di materi itu sudah kami cantumkan beberapa ada banyak sekali contohnya kami sudah pilah-pilah ada contoh artikel penelitian kualitatif artikel penelitian kuantitatif PTK best practice dan lain sebagainya itu Bapak Ibu bisa lihat dan coba untuk bandingkan ataupun judul judul ini Bapak Ibu tidak lebih dari 20 kata jadi perhatikan judul Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu buat sebuah judul penelitian itu tidak lebih dari 20 kata lalu abstrak abstrak itu ringkasannya lagi dari artikel ilmiah jadi kita akan buat abstrak itu nanti terakhir ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan judul latar belakang metodenya apa kemudian hasilnya apa kesimpulannya apa nah untuk diketahui abstrak itu tidak lebih dari 300 kata ataupun sesuai dengan aturan pada jurnal tujuan kita ada yang mempersyaratkan hanya 200 kata hanya ada yang mempersyaratkan 300 dan lain sebagainya nah itulah yang harus diikuti dan syarat itu mutlak nah kalau di jurnal tujuan kita karena kami sudah menentukan jurnal-jurnal tujuan untuk publikasi kita jadi ini adalah aturan pada jurnal yang akan kita tuju nah jadi abstraknya nanti tidak lebih dari 300 kata isinya apa supaya tidak melebar jadi fokus saja pada apa sih tujuan penelitiannya nah ini isi abstrak tujuan penelitian kemudian metode hasil dan kesimpulannya seperti apa cukup simple jadi hanya tujuan metode hasil dan kesimpulan ada empat bagian saja yang Bapak Ibu jelaskan pada abstrak ini lalu setelah ada judul kalau judul sudah tadi Bapak Ibu minggu ini kita akan fokus pada judul dan melatar belakang atau pendahuluannya nah ketika sudah ada judul kemudian ada nama penulis nanti kita akan lihat contoh secara langsung dan Bapak Ibu bisa buka buka contoh artikel yang sudah kami berikan di WA Group kemudian nama penulis itu tanpa gelar oke meskipun Bapak Ibu doktor ataupun profesor gelar dalam artikel ilmiah itu tidak ditulis beda dengan laporan mungkin ada yang menulis gelarnya kalau di artikel tidak ada sama sekali apakah gelar itu formal ataupun non-formal oke lalu instansi instansi Bapak Ibu dimana sekarang Bapak Ibu mengajar ataupun kuliah itu ditulis secara lengkap dan bisa diidentifikasi jika instansi Bapak Ibu mungkin tidak familiar Bapak Ibu bisa lengkapi dengan alamatnya ataupun jalannya oke selanjutnya ada corresponding ataupun alamat email ataupun nomor WA yang bisa dihubungi ketika nanti ada sesuatu oleh penerbit atau publisar jurnal bisa dengan cepat untuk dihubungi penulisnya ataupun bisa dengan cepat untuk dihubungi apakah melalui email aktif ataupun nomor HP-nya dua-duanya juga oke bisa ditampilkan jadi Bapak Ibu kerangka kalau saya boleh memberikan tips jadi ketika Bapak Ibu ingin menulis buatlah satu kerangkanya dulu Bapak Ibu bisa tulis judulnya apa kemudian bagian A buat dulu pendahuluan pendahuluan itu latar belakang bisa juga pendahuluan atau latar belakang kemudian bagian B metode penelitian bagian C hasil dan pembahasan dan D kesimpulan nah ini ini adalah kerangka Bapak Ibu jadi untuk memudahkan kita menulis itu alangkah lebih baiknya kita susun terlebih dahulu satu lembar kita tulis seperti ini sampai dengan daftar pustaka jadi ketika Bapak Ibu sudah hari ini saya akan menulis judul dan pendahuluan jadi kita bisa fokus pada pendahuluan ini baik lalu ada abstrak setelah judul nanti akan kita bahas pada mungkin setelah selesai artikel ini akan kita bahas abstrak nah untuk malam ini kita fokus pada pendahuluan ataupun latar belakang nah kadang kita ketika kita melihat sebuah latar belakang ataupun ingin menulis sebuah pendahuluan karena isi dari pendahuluan itu adalah latar belakang latar belakang adalah alasan-alasan kenapa kita menulis terkait dengan ini misalkan Bapak Ibu ada ada masalah ataupun ada hal yang Bapak Ibu ingin tulis gitu ya misalkan terkait dengan budaya belajar tadi budaya belajar di sekolah unggulan nah tentu ada alasan kita di sana kenapa kita ingin tulis oke ataupun Bapak Ibu memiliki masalah yang lain ataupun ada Bapak Ibu amati sesuatu yang menarik mungkin nah tentu kita memiliki alasan kenapa kita tulis kalau nggak ada alasan ngapain kita repot-repot untuk tulis oke itulah cara berpikir sederhananya kalau tidak ada alasan kenapa kita harus capek-capek gitu ya nah karena ada alasan inilah kita akan menyusun sebuah latar belakang oke nah supaya lebih mengarah gitu ya mengarah karena-kadang kita tulis latar belakang itu muter 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 nggak ketemu intinya apa sih inti dari latar belakang itu sehingga Bapak Ibu bisa langsung fokus untuk menulis jadi nggak 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 ketemu nanti kalau Bapak Ibu tidak tahu isinya atau kerang ke apa sih isi dari latar belakang itu sendiri yang pertama nah pastikan Bapak Ibu jelaskan mungkin di paragraf pertama atau paragraf kedua ataupun Bapak Ibu bisa buat satu paragraf atau dua paragraf terkait dengan pokok masalah utamanya nah seperti tadi kita melihat nih kita mengamati ada sekolah unggulan ataupun sekolah yang sangat bagus gitu ya nah itulah yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan teori ataupun pembahasan terkait dengan sekolah favorit ataupun sekolah yang memiliki budaya belajar yang bagus tergantung masalah pokoknya apa yang Bapak Ibu akan angkat nanti itulah yang Bapak Ibu bahas pada paragraf pertama ataupun dua paragraf tidak masalah pokok masalah utamanya kalau Bapak Ibu membahas terkait dengan hasil belajar siswa ataupun motivasi belajar siswa mulailah dengan motivasi belajar itu seperti apa sebenarnya ataupun masalah terkait dengan prestasi ataupun hasil belajar mulai dengan hasil belajar jangan ambil terlalu jauh gitu undang-undang sis dignas kemudian peraturan pemerintah kemudian yang tidak ada hubungannya sama apa topik utama kita gitu oke jadi to the point saja pada masalah utamanya nah yang kedua menguatkan dengan landasar landasan atau teori ilmiah ataupun hasil pemikiran para ahli sesuai dengan variabelnya ataupun sesuai dengan masalah tadi jadi kita akan mencari ataupun mencantumkan pada artikel itu ada teori teori ada hasil hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel kita ataupun masalah penelitian kita jadi itulah pentingnya Bapak Ibu melihat ataupun membaca membaca terlebih dahulu terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah kita misalkan seperti tadi yang saya contohkan pertama kita melihat ataupun akan mengidentifikasi terkait dengan budaya belajar pada sekolah unggulan tentu teori-teori yang Bapak Ibu cari terkait dengan budaya belajar dan sekolah yang bagus seperti itu apa sih pengertian sekolah yang bagus ataupun budaya belajar yang selama ini kita mungkin belum tahu secara teorinya ataupun secara karakter dari budaya belajar itu itulah yang Bapak Ibu akan cari di sana lalu Bapak Ibu harus mendeskripsikan bagian ketiga masalahnya yang di lapangan yang di lapangan yang Bapak Ibu akan teliti misalkan Bapak Ibu akan melihat satu lokasi penelitian misalkan di sekolah A jadi Bapak Ibu harus lihat juga dan deskripsikan di latar belakang itu apa sih masalahnya apa sih yang Bapak Ibu lihat di lokasi penelitian sehingga tertarik untuk menulis tertarik untuk meneliti misalkan di sekolah A memang dari sisi pendaftarnya sangat banyak ngantri kemudian fasilitasnya bagus prestasinya bagus itu yang Bapak Ibu deskripsikan berdasarkan hasil pengamatan mungkin hasil wawancara hasil dari Bapak Ibu lakukan observasi itu yang Bapak Ibu cantumkan pada latar belakang kita sudah dapat paragraf pertama masalah utama paragraf kedua landasan teorinya ataupun teori-teori yang mendukung kemudian masalahnya di lapangan seperti apa ini sudah tiga paragraf kita dapat paragraf keempat jelaskan pentingnya masalah tersebut untuk Bapak Ibu tulis ataupun Bapak Ibu teliti jadi cukup empat bagian ini Bapak Ibu merincikan pada latar belakangnya jadi paragraf pertama ataupun Bapak Ibu bisa buat dua paragraf terkait dengan masalah pokok utamanya kemudian paragraf selanjutnya Bapak Ibu kuatkan dengan teori terkait dengan variable ataupun masalah penelitian Bapak Ibu kemudian yang ketiga masalahnya di lapangan seperti apa itu Bapak Ibu deskripsikan berdasarkan hasil pengamatan ataupun berdasarkan dokumentasi dan lain sebagainya ini fokus pada di lapangannya seperti apa ataupun pada subjek penelitiannya ataupun pada lokasi penelitiannya paragraf selanjutnya atau paragraf terakhir jelaskan pentingnya kenapa Bapak Ibu teliti masalah ini jadi Bapak Ibu cukup jelaskan satu paragraf kenapa masalah penelitian atau hal yang Bapak Ibu angkat itu menarik ataupun penting untuk Bapak Ibu tulis ataupun teliti jadi saya harap bisa dipastikan keempat komponen ini ada pada latar belakang nah terkait dengan bagaimana Bapak Ibu meramu kata-katanya kalimatnya tentu butuh Bapak Ibu seperti sarannya Pak Andi tadi banyak membaca terlebih dahulu sebelum menulis jadi memang sangat betul sekali kita harus lebih banyak membaca terlebih dahulu sebelum kita menulis kemudian untuk mendapatkan satu kalimat ataupun paragraf yang runut runut nah itu Bapak Ibu bisa ikuti ini satu dua tiga dan empat ini ketika Bapak Ibu sudah berhasil menulis bagian empat ini jadilah sebuah latar belakang atau pendahuluan dalam artikel ilmiah Bapak Ibu nah yang targetnya pada minggu sekarang ini minggu ini Bapak Ibu sudah menemukan satu judul satu masalah penelitian yang Bapak Ibu akan angkat dalam sebuah artikelnya kemudian Bapak Ibu buat sebuah latar belakang nah ketika Bapak Ibu minggu ini sudah berhasil jadi minggu pertama kita bisa berhasil buat judul dan latar belakangnya kemudian minggu kedua kita buat metode penelitian dan terkait dengan citasi dan plagiasinya seperti apa minggu ketiga kita tulis hasil dan pembahasan nah minggu keempat kesimpulan sudah selesai jadi satu bulan satu bulan lebih kurang lebih Bapak Ibu bisa menghasilkan satu artikel nah jadi dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah tepat pada kelas ini di grup Bapak Ibu bisa konsultasi kemudian kita akan berkomunikasi lebih banyak pada WhatsApp grup nah lalu untuk latar belakang cukup sampai di sini tadi sudah ada ide penelitian kemudian Bapak Ibu sudah mengetahui sistematika saran saya silakan buat sistematikanya terlebih dahulu bagian A pendahuluan kemudian B metode penelitian kemudian bagian C ada hasil dan pembahasan kemudian bagian D ada penutup dan daftar kustaka nah pada bagian pendahuluannya Bapak Ibu isi latar belakang yang ini nah untuk materi pada malam hari ini terkait dengan sistematika dan latar belakang saya cukupkan dan mulailah menulis karena tidak ada jalan yang lain kecuali Bapak Ibu mulai dan kita sama-sama disini tidak ada yang saling menggurui tetapi kita sharing mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin lebih banyak tulisannya daripada kami silakan kita juga bisa sharing disini Bapak Ibu kita sama-sama intinya sekian dari pada malam hari ini terkait dengan ide penelitian dan latar belakang selanjutnya kita akan diskusi Bapak Ibu kita masih ada sekitar 30 menit untuk berdiskusi terkait dengan ide penelitian dan latar belakang atau sistematika artikel ilmiah agar tujuan kita pada minggu ini tercapai silakan kita fokus pada judul kemudian ide penelitian sistematika dan bagian pendahuluan baik silakan jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung bisa raise hand kemudian bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting terkait dengan pokok bahasan kita pada malam hari ini jadi jangan terlalu jauh mungkin ada yang mau bahas datar pustaka dan sebagainya jangan malam ini kita punya malam-malam berikutnya baik saya persilahkan kepada Pak Hairu Denuri untuk bertanya saya langsung kemudian ada Bu Hermaini ada Bapak Holis ada Ibu Baik Sumarni saya persilahkan yang pertama Pak Hairudin Amhuri mohon maaf jika salah sebut Bapak Ibu silakan Pak Herudin bisa dibuka mic-nya saya mau bertanya untuk penelitian artikel ini bisa diambilkan misalnya dari best practice itu apakah kita ubah apakah sistematikanya itu kita ubah menjadi sistematika artikel ini apakah best practice itu langsung kita copy paste saja terima kasih itu saja Pak Herudin baik saya langsung tanggapi ya Pak Randi terkait dengan mungkin Bapak Ibu dulu pernah menulis skripsi pernah menulis laporan penelitian yang lain seperti best practice laporan PTK ataupun laporan yang lainnya nah Bapak Ibu bisa langsung untuk meringkasnya tentu sistematikanya mengikuti sistematika artikel ilmiah yang seperti yang saya jelaskan tadi kalau di laporan best practice Bapak Ibu menggunakan BAP di artikel itu tidak ada BAP jadi langsung saja pendahuluannya apa metodenya apa dan sampai dengan daftar pustaka mengikuti aturan ataupun sistematika artikel ilmiah ya Pak Herudin seperti itu untuk terkait dengan copy paste mungkin Bapak Ibu ingin copy paste pada skripsinya ataupun artikelnya ya dipersilahkan Bapak Ibu namun langkah baiknya jika Bapak Ibu jika Bapak Ibu untuk untuk pengajuan mungkin digunakan bersamaan gitu bisa di apa ya diparafrase kembali jadi tidak 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 sama persis dengan misalkan judulnya sampai dengan latar belakangnya itu sama persis di copy paste tentu meringkas itu meringkas laporan penelitian akan membutuhkan parafrase ataupun mengkombinasikan supaya artikel ilmiah Bapak Ibu bisa menjadi 10 lembar misalkan dari laporan yang sekian 10 halaman seperti itu tipsnya Bapak Ibu kemudian yang kedua Ibu atau Bapak mohon maaf Hermaini saya persilahkan untuk bertanya saya langsung ya Ibu Ibu Hermaini ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya Mas Soehardi ini sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan yang pertama ya kalau seandainya mau mempublikasikan tesis kita menjadi artikel nah ini bagaimana disamping itu juga ini kan tesisnya sudah beberapa tahun yang lalu nah ini perlu update atau bagaimana demikian saja terima kasih atas waktunya Assalamualaikum itu saja oke mungkin Pak Randi bisa memberikan tips terkait dengan tesis ataupun laporan PTK yang mungkin tahun 2018 nah sekarang 2021 nih apakah harus di update atau tidak seperti itu mungkin kurang lebihnya oke baik saya respon Bapak Ibu jadi apakah laporan penelitian yang sifatnya bukan tahun ini apakah diizinkan atau apakah diperbolehkan untuk kita publikasi menjadi suatu artikel ilmiah pada jurnal kami tidak kami permasalahkan selama data yang dari Bapak Ibu memang sifatnya memang data sebenar-benarnya jadi kami tidak pernah mempermasalahkan dan Bapak Ibu belum pernah mempublikasikan baik misalkan tesis atau mungkin laporan PTK atau laporan yang lainnya belum terpublikasi di jurnal ilmiah kalau hanya dalam bentuk laporan belum terpublikasi silakan Bapak Ibu bisa lakukan penyesuaian menjadi suatu bentuk artikel dan publikasikan ke jurnal kami tetapi masalah kalau kevalitan data karena itu merupakan suatu penelitian yang sudah dilakukan maka jelas valid mungkin dalam hal update data saja maksudnya update keilmuan saja update keilmuan apabila Bapak Ibu merasa apa namanya materi di penelitian beberapa tahun itu sekiranya menurut Bapak Ibu kurang tepat ketika dipublikasikan di bulan maksudnya di tahun ini maka Bapak Ibu bisa membuat hal yang baru misalkan penggunaan email penggunaan email untuk meningkatkan hasil belajar dalam 10 tahun yang lalu mailing list itu sebuah suatu metode yang inspiratif pembelajaran lewat email tetapi sekarang mungkin harus lebih update menggunakan Google Classroom itu sekiranya khususnya yang memanfaatkan teknologi nah Bapak Ibu bisa mungkin mengupdate-nya dengan sesuatu hal yang baru tetapi kalau yang sifatnya metode umum pembelajaran yang bisa digunakan bertahun-tahun sampai sekarang kooperatif itu bahkan dari tahun 80-an diciptakan oleh Slavin sampai sekarang masih bisa dipakai terus jadi tidak ada masalah itu mungkin saran dari kami jadi tidak ada masalah baik seperti itu Bu Herma ini kemudian ada beberapa yang bertanya terkait dengan ada contoh-contoh artikel nah Bapak Ibu di grup WA tersebut tadi sudah saya sempat mengirimkan contoh artikel saya akan buka ini Bapak Ibu materinya nah Bapak Ibu bisa download di sini nah ini isinya Bapak Ibu contoh artikel nah mungkin ada Bapak Ibu yang menulis ataupun membuat ingin membuat artikel PTK dan lain sebagainya nah ini ini contoh-contohnya Bapak Ibu jadi harapan kami Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu oh saya saya mau nulis ataupun membuat artikel PTK silahkan ini sudah banyak sekali contoh yang kami berikan nah terkait dengan contoh artikel PTK kemudian ada penelitian pustaka atau penelitian literatur kemudian ada penelitian kuantitatif kualitatif ataupun best practice ini Bapak Ibu bisa sekedar untuk referensi ataupun bahan bacaan terkait dengan bagaimana menulis artikel ilmiah jadi apa apa saja isinya itu Bapak Ibu bisa kaji di contoh-contoh ini jadi kita coba untuk membiasakan diri untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita mulai menulis kemudian silahkan Pak Holis Anjaleka Halo ya silahkan ya ya sudah terdengar Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mau tanya masalah permasalahan yang mau diangkat di PTK seperti contoh di sekolah saya itu pemahaman menghafal Al-Quran ayat-ayat pendek apa surat-surat pendek itu kesulitan dan punya rencana apa kalau bisa itu mau meneliti tentang pembiasaan membaca pembiasaan membaca surat-surat pendek sebelum pembelajaran namun namun yang saya tanyakan pembiasaan itu kan sudah banyak yang mengangkat judul itu pembiasaan terus dan kalau secara teori kan sudah kalau pembiasaan tiap hari pastinya sudah hafal yang saya tanyakan apa boleh mengangkat judul seperti itu meningkatkan hafalan surat pendek dengan cara dengan metode kebiasaan mungkin ini saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Randi untuk menanggapi baik terima kasih pertanyaannya Pak Holis dari pertanyaan Pak Holis tadi dengan topik yang seperti itu dengan permasalahan seperti itu maka dapat saya simpulkan bahwasannya Bapak tertarik meliti suatu penelitian tindakan kelas nah penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang fokusnya adalah memperbaiki pembelajaran di kelas nah Bapak Ibu dengan istilahnya dengan subjek yang memang spesifik untuk siswa kita sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika meneliti suatu penelitian tindakan kelas Bapak Ibu tidak perlu khawatir metode yang digunakan mirip dengan orang lain tidak perlu khawatir justru kalau metode Bapak Ibu tidak pernah diteliti orang lain itu justru kekhawatiran karena nanti Bapak Ibu akan kesulitan dalam mencari referensi jadi dalam dalam penelitian itu sesuatu yang mirip tidak masalah karena apalagi penelitian tindakan kelas yang sifatnya subjeknya merupakan purposive sampling fokus pada sampel yang memang spesifik di kelas kita dengan dengan metode atau model yang sama dengan misalkan penelitian tertentu maka hasilnya juga belum tentu sama jadi tidak perlu khawatir dan isinya tidak akan sama ketika Bapak Ibu memang tidak mempelagiasi orang lain bahkan ketika judulnya sangat mirip mungkin judulnya 90% hampir sama itu tidak masalah juga karena itu hanya sekedar judul yang jelas isinya tidaklah sama jadi apapun permasalahan di kelas permasalahan di kelas Bapak Ibu khususnya PTK dan Bapak Ibu sudah menemukan atau menganggap suatu metode itu merupakan solusi yang paling tepat untuk siswa kita melakukanlah tidak perlu khawatir sama dengan orang lain itu Pak Hulis terima kasih Pak Randi terkait dengan pertanyaan Pak Hulis dan mungkin Bapak Ibu ada yang pertanyaannya sama terkait dengan pertanyaan Pak Hulis tadi Bapak Ibu bisa untuk mencermati dan saran saya yang pertama nanti setelah kelas ini silahkan Bapak Ibu buka materinya kemudian buka contoh-contoh yang kami sudah kirimkan ada Pak Hulis nanti bisa buka contoh artikel PTK Bapak Ibu bisa ikuti ya kita lanjutkan ke Ibu Baik Sumarni silahkan Ibu Baik ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi terima kasih ada kesempatan yang diberikan kepada saya jadi yang saya tanyakan ini adalah laporan atau PTS apakah yang sudah dapat nilai boleh tidak dijadikan sebuah apa namanya artikel ini ataukah memang laporan itu belum dinilai maksudnya untuk kenaikan pangkat gitu kemudian yang kedua saya memang belum beri pengalaman untuk menghitung jumlah kata apakah ada aplikasinya untuk kita ngetik gitu supaya kelihatan jumlah katanya itu aja Pak dua itu ya makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih pertanyaannya Bu Baik Sumarni saya tanggapi yang pertama terkait dengan ya mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah pernah membuat laporan kemudian sudah pernah dinilai itu bisa Bapak Ibu buat jadikan artikel lagi apakah Bapak Ibu mau membuat artikel satu dua dari satu laporan penelitian itu sangat bisa sekali Bapak Ibu yang mohon maaf untuk tadi untuk laporan bisa Bapak Ibu buat jadi artikel kemudian silahkan di ringkas ataupun di parafrase tentu karena laporan itu sangat banyak halamannya sekitar 50 kemudian sistematikanya juga berbeda silahkan Bapak Ibu bisa ringkas dan kami tunggu artikelnya lalu yang kedua terkait dengan aplikasi mungkin tadi ada sedikit ya terkait dengan itu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis abstrak ya Bapak Ibu tinggal blog saja ada ini kan abstrak ini ataupun saya contohkan di artikel yang sudah ada nah ini Bapak Ibu tinggal di blog saja Bapak Ibu di Microsoft Word sudah otomatis terhitung nah ini misalkan Bapak Ibu membuat sebuah abstrak yang mungkin nanti dipersyaratkan 200 kata Bapak Ibu blog saja kata ataupun paragraf yang ingin dihitung ini kan sudah jelas di sini ada di bagian kiri pojok di Microsoft Word-nya ada 53 angka 53 huruf ataupun kata 53 kata dari 400 dari total keseluruhan lembar ini ini bisa dilihat Bapak Ibu jadi tinggal di blog saja sudah terhitung seperti itu ya silahkan yang selanjutnya ataupun ada yang mau dibahas di kolom chatting Bapak Pak Rani ya mungkin ini Pak Kuko dulu mungkin yang sudah angkat tangan ya silahkan Pak Pak Kuko Harjito saya persilahkan untuk bertanya saya langsung terkait dengan ide penelitian dan sistematika artikel ilmiah oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Pertanyaan saya untuk jurnal yang ada yang dituju ini salah satunya seperti ada jurnal community nah jurnal community ini kalau saya melihat ini pengabdian ya Pak ya pengabdian masyarakat artinya artinya di dalam di dalam membangun paragraf untuk pengabdian untuk paragraf yang keempat itu berarti kita menggunakan ini Pak mengapa pengabdian itu dilakukan begitu atau seperti apa Pak mungkin kami juga perlu contoh contoh-contoh artikel yang masuk ke jurnal ini Pak terima kasih baik Pak Kukuh itu saja Pak ya Pak terkait dengan jurnal salah satu jurnal yang ada di jurnal kami ada jurnal pengabdian masyarakat community itu Bapak Ibu bisa melihat contoh artikel ataupun contoh jurnal yang sudah terpublikasi nanti akan kami bisa WA pribadi saya Pak Kukuh terkait dengan jurnal pengabdian masyarakat itu kurang lebih sama sama seperti artikel best practice nah karena best practice itu pada dasarnya apa yang telah kita lakukan ataupun apa yang kita lakukan secara praktis di lapangan apakah itu kita lakukan untuk untuk kegiatan positif di sekolah ataupun di masyarakat itu Bapak Ibu bisa tulis kalau perbedaannya secara latar belakang Bapak Ibu kalau di artikel best practice itu lebih banyak Bapak Ibu ungkap bagaimana yang sudah Bapak Ibu lakukan di lapangan nanti lebih lanjut kita akan bahas terkait dengan latar belakang pada best practice ataupun artikel yang di luar penelitian seperti artikel best practice dan pengabdian masyarakat silahkan selanjutnya yang di kolom chatting Pak Andi bisa dibahas oke baik ya Bapak Ibu apakah jurnalnya bisa untuk semua topik ya kami sudah siapkan jurnal berbagai topik jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang jelas Bapak Ibu menulis dulu menulis dulu nanti kami akan menyiapkan jurnal-jurnalnya sesuai dengan bidang ada yang bidang sekolah dasar atau mungkin matematika IPA dan yang lainnya nanti mungkin akan ditampilkan oleh Pak Suardi jurnalnya atau bisa langsung Bapak Ibu cek di jurnalp4i.com kemudian ini mungkin sedikit teknis dari Ibu Eskowati apakah PTK itu harus dijurnalkan untuk mendapatkan nilai penuh ataukah terpisah antara PTK dan jurnal nah sebenarnya di sini kami bukan penilai ya Bapak Ibu kami bukan penilai penilai angka kredit sehingga akan kami jawab semampunya dari pengalaman kami maksudnya dari beberapa narasumber yang sudah kami datangkan khususnya mengenai penilai angka kredit PTK yang sifatnya laporan memiliki nilai sendiri dan jurnal memiliki nilai sendiri karena itu memang jurnal atau artikel artikel pada jurnal ilmiah itu boleh merangkum dari PTK atau membuat hal yang baru itu boleh jadi bebas jadi seperti itu ibu ibu kemudian apakah PTK yang sudah pernah atau penelitian secara umum mungkin ya PTK atau penelitian secara umum yang sudah pernah dibuat sebelum pandemi bisa dijadikan artikel ilmiah bisa Bapak Ibu boleh boleh sekali boleh di tahun 2020 2019 2018 atau sebelumnya yang sekiranya belum pernah dipublikasikan dan datanya masih ada silakan bisa dijadikan artikel artinya mempercepat Bapak Ibu dalam proses penulisan karena kadang kesulitan dari Bapak Ibu adalah yang bikin lama adalah ketika menulis sambil meneliti jadi seringkali macet kok nggak selesai-selesai Pak ibu iya Pak saya nulis sambil meneliti jadi butuh waktu nulisnya sudah latar belakang tetapi datanya belum ada jadi sambil meneliti nah itu sedikit saran dari kami adalah ketika data sudah ada di tahun-tahun sebelumnya dan memang belum pernah dipublikasikan maka silakan bisa digunakan kemudian apakah artikelnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris karena kita jurnalnya jurnal nasional maka menggunakan bahasa Indonesia kemudian mohon kiranya dapat diberikan copy recording untuk hari ini karena sinyal buruk oke baik Bapak Ibu mungkin yang sudah disampaikan di apa namanya di poster bahwasannya kegiatan ini nanti kami akan record dan akan bagikan materi setiap pertemuannya dan juga video setiap pertemuannya apabila Bapak Ibu mungkin berhalangan hadir di hari tertentu atau mungkin sinyal buruk atau mungkin terlambat maka Bapak Ibu juga bisa melihat kembali di rekaman yang akan nanti kami bagikan kemudian saya rasa itu sudah Pak Arli mungkin bisa lanjut yang Mbak Arli mungkin menambahkan baik kita lanjut ke penanya yang sudah angkat tangan silakan Ibu Eskowati mungkin ada pertanyaan yang lain yang ingin disampaikan saya langsung silakan Ibu Esko atau Ibu Nur Saidu silakan oh mohon maaf Bapak atau Ibu ya silakan Bapak Nur Saidu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat malam Pak Mohamad sama Pak Randi ini ada dua pertanyaan yang ingin saya adukan berkaitan dengan jurnal ini yang pertama ini kan kaitan yang menggelitik kaitannya dengan supervisi pendidikan dan kemarin saya ada nulis beberapa artikel yang di media masa sudah dimuat intinya kaitannya dengan supervisi klinis nah di supervisi klinis ini kita dalam supervisi klinis pengawas bertemu dengan tipologi satunya ada empat kuatan tipologi buruh yang itu masing-masing di sekolah pasti ada khususnya yang tipe tipikal tukang kritik ini komit penyel tinggi cuma di pengadiannya rendah intinya disitu nah ini kan menarik sekali saya ingin buat jurnal ini nah ini nanti mohon untuk kenterahannya ini kaitannya dengan supervisi klinisnya jadi saya sudah buat judulnya supervisi klinis pengawas pas-pas itu artinya persuasi analitikal kemudian solusinya kesana jadi ketemu dengan guru-guru yang punya komitmen rendah tapi puannya sangat tinggi terus yang kedua di tahun saya lulus di tahun 2004 untuk S2 saya jadi sudah jadil Pak ini ceritanya dulu yang kaitannya dengan teksi saya dulu berkaitan dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan di SMK telekom intinya di situ nah apakah itu masih bisa dikenalkan dengan versi yang lain atau dengan settingan yang lain artinya diakbitkan dengan sekolah yang ada saat ini itu 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 saja Pak dua pertanyaan terima kasih selanjutnya baik silahkan Pak Randi menanggapi Pak pertanyaan Pak Nur Saidu baik terima kasih Pak Nur pertanyaannya jadi maksudnya mungkin tesis ya tesis waktu itu ya apakah bisa dijurnalkan tesis saat itu atau mungkin dengan jenis yang sama bisa dipraktekan ulang mungkin maksudnya seperti itu kalau yang saya tangkap jadi apakah boleh saat itu dijurnalkan boleh Bapak jadi apabila waktu itu memang belum dipublikasikan secara online sangat boleh dijurnalkan apabila Bapak merasa ingin memperbarui datanya di sekolah yang baru sangat diperkenankan sekali misalkan supervisi klinis tadi mau diterapkan di sekolah yang lain di sekolah tempat Bapak bernaung misalkan sangat boleh sekali jadi itu bisa dua hal itu bisa sama-sama diterapkan jadi nggak perlu takut juga Bapak Ibu meneliti sesuatu hal yang sama terus-menerus itu nggak masalah juga misalkan sekarang mau meneliti pembelajaran berbantuan video dengan subjek ini berikutnya mau meneliti video lagi dengan tambahan ini itu juga nggak masalah jadi justru dengan topik-topik yang sifatnya sejenis dan dengan mungkin sedikit modifikasi tambahan dan yang lainnya itu membuat pelikian kita semakin lebih fokus lebih kita memahami metode yang kita gunakan dan lebih baik gitu gitu Bapak jadi nggak masalah Bapak gunakan yang lama bisa juga dengan data yang baru topiknya sudah menarik dan jurnal kami juga kebetulan ada jurnal manajerial ya Pak yang nanti akan mengarah pada jurnal Bapak artikel Bapak yang terkait dengan supervisi dan pengawasan di sana baik untuk malam ini saya rasa kami cukupkan untuk pembahasan terkait dengan judul ide dan sistematika serta latar belakang sebuah artikel ilmiah jadi kita coba untuk sistematis silahkan pada minggu ini Bapak Ibu bisa fokus pada penulisan judul artikel ilmiah kemudian latar belakangnya seperti apa jadi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu yang mau mengkaji terkait dengan penelitian literatur PTK PTS ataupun kualitatif dan kualitatif kami persilahkan contohnya sudah ada kemudian silahkan mulailah menulis dari sekarang jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan judul dan latar belakang silahkan bisa dikonsultasikan secara pribadi ataupun di grup di grup itu sudah ada beberapa reviewer juga di sana yang bisa Bapak Ibu bertanya ataupun bisa konsultasi di WA Group tersebut untuk materi dan recording kami akan siapkan materi yang pada malam hari ini sudah di sudah di share di grup silahkan bisa di download berserta contoh artikelnya dan rekamannya akan kami sharing juga di grup terima kasih Pak Rani dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting kami harapkan kita bisa coba untuk komitmen untuk membuat artikel dan bisa segera untuk publikasi malam ini kami cukupkan terima kasih Pak Rani dan Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita bertemu di WA Group dan di Zoom meeting minggu depan terima kasih